Kenapa ini penting? Karena undang-undang ini mengatur tentang definisi dan jenis-jenis kekerasan seksual yang selama ini nggak ada. Faktor lain yang kenapa susah? Karena korban kekerasan seksual nggak bisa ketika saat itu dia mengalami itu langsung lapor. Ada proses trauma, ada proses rasa malu yang membuat mereka menahan diri untuk ngelapor. Karena merasa, saya ini korban kekerasan seksual itu berat banget. Kita harus gembira dengan undang-undang TPKS ini karena ada 10 hal sih. Ada 10 hal yang kita harus tahu. Sudah jadi undang-undang. Ini ditunggu-tunggu 10 tahun. 10 tahun. Selamat ya Sindi. Terima kasih. Hadiah buat kaum perempuan. Betul. Tapi juga untuk masyarakat Indonesia semua lah. Untuk masyarakat Indonesia semuanya. Akhirnya ada payung hukum yang perspektif pada korban kekerasan seksual. Yang selama ini kita selalu ngeliat hukum itu ngurusin pelaku aja. Korbannya ini nggak dipikirin. Bukannya korban nggak dipikirin. Tapi sekarang akhirnya berpihak kepada korban. Ini patut dirayakan. Patut dirayakan. Karena kemarin membahana banget tuh tepuk tangan di gedung DPR. Betul. Ketika disahkan. Iya. Tapi orang bertanya. Apa sih? KPKS apa sih? Apa untungnya buat gue? Apa tuh mas untungnya untuk masyarakat Indonesia? Kenapa kita harus merayakan ini? Jadi undang-undang TPKS adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yes. Kenapa ini penting? Karena undang-undang ini mengatur tentang definisi dan jenis-jenis kekerasan seksual. Yang selama ini nggak ada. Yang selama ini nggak ada. Selama ini tidak ada aturannya soal itu. Iya. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena selama ini soal kekerasan seksual itu mengacu pada KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Problemnya adalah KUHP itu kan dibikin di jaman Belanda. Jaman kolonial. Di jaman kolonial. Nah KUHP itu mengatur seluruh tindak pidana pada jaman itu. Nggak relevan lagi sama kondisi sekarang. Karena kalau kekerasan seksual terlalu general gitu ya di KUHP. Betul. Dan ada banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual yang nggak diatur nih sama KUHP nih. Ada kasus-kasus khusus terhenti gitu ya. Karena ya nggak ada kekosongan ruang hukum untuk melanjutkan kasus-kasus ini. Misalnya ya, itu tuh selalu jadi masalah yang sering gue dengar dari teman-teman aktivis perempuan ya. Ketika seorang korban kekerasan seksual, dia mengalami peristiwa kekerasan seksual hanya sendirian bersama pelaku. Betul. Nggak ada bukti. Nggak ada saksi. Nggak ada saksi ya. Nggak ada saksi dan kejadiannya udah lama. Sementara dalam hukum itu satu bukti bukan alat bukti gitu kan. Kemudian kasusnya terhenti. Mana buktinya? Mana saksinya? Nggak ada kok. Sementara ada banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam suasana yang cuma berduaan. Dan ada lagi juga faktor lain yang kenapa susah karena korban kekerasan seksual nggak bisa ketika saat itu dia mengalami itu langsung lapor. Ada proses trauma. Ada proses rasa malu yang membuat mereka tuh menahan diri untuk ngelapor. Karena merasa, saya ini korban kekerasan seksual itu berat banget. Ketika itu, kok baru lapor sekarang? Mana buktinya ya? Udah dua bulan lalu mungkin ya. Kenapa baru lapor sekarang? Itu nggak bisa seenteng kenapa baru lapor sekarang. Dua bulan itu mungkin ketika dia memberanikan diri untuk melapor itu beratnya minta ampun. Stigma. Berat. Mengalahkan stigma. Itu yang sudah difikirkan. Udah jatuh ketibaan tangga gitu kan. Gue udah mengalami kekerasan seksual, gue masih harus berjuang. Ya. Untuk mengatasi persoalan ini. Datang lapor lah, ketemu orang lah. Sementara suasana batin kan begitu tertekan gitu ya. Tertekan mau cerita orang takut ada stigma, mau lapor takut. Tapi seneng kan. Nah, iya. Itu, eh. Terus juga kan. Tengah banget. Apa, ini banyak diperjuangkan nih. Undang-undang TPKS banyak diperjuangkan oleh teman-teman dari aktivis perempuan ya. Iya. Kenapa sih selalu soal perempuan? Karena perempuan dan anak adalah pihak yang rentan menurut aku. Banyak gak berdayanya. Relasi kuasa. Iya kan. Karena mau gak mau kita harus mengaku kita hidup di situasi atau kondisi yang patriarkis. Nah, itu dia. Iya kan. Budaya peradaban dunia kita itu mayoritas adalah peradaban patriarki. Betul. Mau ada emansipasi, mau ada feminis, mau ada apa, tapi itu kita mau gak mau kita harus akui. Problem dari patriarki adalah ketidaksetaraan gender. Betul. Dimana perempuan itu tersubordinasi oleh laki-laki. Ada relasi kuasa. Ada relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lalu menjadi korban karena situasi budaya yang macam itu. Oleh karena itu, dan menurut catatan juga, menurut catatan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu tinggi banget di Indonesia. Oh iya. Kita punya data nih ya. Kekerasan seksual dari berbasis gender ya. Turun ke bawah, coba. Nah, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan itu meningkat. Coba turun deh yang di bawah ya. Nah, itu dari Sin, dari 2012 loh Sin. 2012 sampai 2021 kita ngeliat ada peningkatan tuh ya. Laporan di 2012 135 ribu, lalu di 2021 338 ribu. Aku yakin naik, itu juga karena modusnya juga macem-macem. Makin macem-macem. Dulu mungkin 2012 kekerasan seksual di media sosial, di internet, daring itu belum semasif sekarang. Sekarang modusnya udah macem-macem. Kekerasan seksual, catcalling itu kan dulu masih dianggap kayak godain doang gitu kan. Wajar, lumrah gitu ya. Kan berarti kamu cantik, itu kan kesel ya. Kalau ada catcalling terus dibilang, yaudah lah harusnya bangga lah lo. Kan berarti lo disukain orang gitu. Enggak, itu kekerasan seksual. Itu tahun 80-an gitu ya, ada cewek jalan. Atau 90-an, sweet-sweet gitu ya, cantik. Blah-blah-blah gitu. Nah, hati-hati loh sekarang gak boleh. Sekarang gak boleh, itu masuk ya. Itu masuk sebagai kerajaan seksual. Iya, undang-undang TPKS. Oke. Nah, modusnya jadi karena kalau ini nambah, itu karena modusnya juga semakin banyak. Banyak banget, di sosial media juga banyak. Itulah yang gak di cover sama KUHP. Betul sekali, itu yang gak ada di KUHP. KUHP itu juga cuma ngurus soal pelakunya. Iya, pelakunya diapain. Diapain. Gak ngurusin korbannya. Iya. Korban yang tertekan dan macem-macem. Nah, sekarang undang-undang TPKS ini bagian mananya yang berspektif pada korban? Teman-teman, kita harus gembira dengan undang-undang TPKS ini karena ada 10 hal sih. Ada 10 hal yang kita harus tahu tentang undang-undang itu. Eh, tunggu-tunggu. Sebelum masuk 10 hal. Di undang-undang TPKS itu mengatur gak sih jenis-jenis kekerasan seksual? Itu harus orang tahu nih. Kadang-kadang jangan-jangan gak sadar juga apa yang kita lakukan adalah kekerasan seksual. Betul. Tiba-tiba dilaporin loh, syukurin loh. Di KUHP yang disebut kekerasan seksual cuma dua. Perkosaan dan pencabulan. Pencabulan. Tapi kalau sekarang... Lebih detail lagi. Lebih detail lagi ada berapa? Ada berapa? Ada sembilan. Ada sembilan yang kita harus tahu. Ada sembilan kekerasan seksual yang didefinisikan oleh undang-undang TPKS. Apa aja? Pelecehan seksual non-fisik. Contohnya? Itu adalah ketika lu melakukan sesuatu yang tidak menyentuh. Jadi tindakan-tindakan verbal. Oke. Atau tindakan-tindakan yang tidak bersentuhan dengan fisik. Tapi punya intensi ke arah seksual. Oke. Itu termasuk kekerasan seksual. Revenge porn kali ya? Bisa jadi. Oke. Ini kan lagi rame. Lagi rame. Revenge porn. Oke. Terus... Orang itu tuh. Verbal. Verbal kan non-fisik tuh. Betul-betul. Maksudnya menggoda. Tapi sebenarnya disitu ada mengobjektifikasi perempuan sebagai objek seksual gitu ya. Iya, iya. Sekarang diatur. Oke. Itu sekarang diatur. Non-fisik ya? Non-fisik. Terus pelecehan seksual fisik. Fisik. Itu udah jelas lah ya. Pelecehan seksual secara fisik. Pelecehan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi. Ada banyak kasus kekerasan seksual terjadi. Lalu kemudian si korban itu dipaksa untuk masang kontrasepsi. Supaya tidak terjadi apa-apa. Supaya tidak terjadi apa-apa. Ada resiko. Betul. Tapi terjadilah itu pelecehan. Terjadilah kemudian kekerasan seksual. Jadi secara lugas ya. Ketika terjadi kekerasan seksual supaya nggak hamil gitu. Maka kemudian ada pemaksaan kontrasepsi. Itu juga tindak pidana kekerasan seksual. Mantap diatur ya. Pemaksaan sterilisasi. Sama tuh. Pemaksaan sterilisasi. Itu steril apa namanya? Supaya tidak terjadi apa-apa juga gitu kan. Lalu kekerasan seksual terjadi. Resikonya dipandang nggak ada gitu. Padahal itulah kekerasan seksual. Pemaksaan itu adalah kekerasan seksual. Pemaksaan kekerasan seksual ya. Kau apa yang nggak ada nih? Nggak detil itu ya? Nggak sedetil itu. Ada pemaksaan perkawinan. Ini banyak banget. Banyak banget orang. Apalagi yang paling menyedihkan, menyedihkan, menyedihkan ketika ada kasus perkosaan dikawinkan. Men, menurut Ngana, itu sebuah solusi. Nggak, orang yang menjadi korban kekerasan seksual, dikawinkan oleh pelaku kekerasannya itu, dia akan seumur hidup merasa diperkosa. Budaya kita itu masih berpikir ketika terjadi hubungan seksual, lalu orang itu hamil gitu ya, maka jalan keluarnya adalah dinikahkan. Nggak. Padahal itu adalah bencana berikutnya, seringkali ya kan. Itu adalah bencana berikutnya karena lu kawin dengan orang yang melakukan kekerasan seksual sama lu. Ibaratnya lu dikawinin sama singa gitu kan. Lu digigit singa dan lu dimasukin ke kandang singa. Itu banyak banget gitu. Banyak banget di Indonesia. Karena budaya Indonesia masih menganggap pernikahan adalah jawaban. Kalau nggak, menghindari hukuman deh, atau supaya nggak proses itu membeli-beli-beli gitu. Supaya nggak malu juga, maka dikawinin. Sekarang, pemaksaan perkawinan adalah kekerasan seksual. Penyiksaan seksual, jelas lah ya. Penyiksaan seksual, jelas. Eksploitasi seksual ya. Jelas. Perbudakan seksual, yes. Seksual berbasis elektronik. Nah, ini dia. Yang KUHP muncul, internet belum ada. Oh iya. Jangan dulu, belum ada ya. KUHP-nya jauh. Iya. Jadi berbagai macam tindakan kekerasan seksual, yang basisnya adalah elektronik, penyebaran, dan macem-macem. Sekarang sudah diatur dengan jelas, itu adalah bagian dari kekerasan seksual. ITE aja nggak cukup ya. Karena ITE kan ada transaksi elektronik. Tidak ada prostitusi mungkin. Dan dengan ini sebenarnya nanti bisa disangkakan pasal berlapis nih. Oh iya. Iya kan? KUHP kena. ITE bisa kena. Ini kena juga. Sukurin. Iya. KDRT, dunang berkawinan, bisa kena juga. Jadi berlapis nih. Dan kita berharap ini jadi benar-benar tonggak baru ya. Untuk menyetok lah insya Allah. Keterasan seksual di Indonesia. Paling nggak murah. Payung hukumnya udah ada PR-nya implementasi nih. Penegak-penegak hukum nih. Untuk menerjemahkan, dan juga mengimplementasikan hukum ini. Iya. Yang supaya melindungi lah ya. Korban tuh dilindungi gitu. Jangan lagi ketika kita datang lapor. Ah masa. Kan suka kan. Enak kan. Ih. Ada yang ini juga nih. Kayaknya teman-teman kompas.com perlu tahu nih sini. Apa? Ada. Kita punya ya. Catatan 10. Eh. Tunggu. Apakah ini hanya untuk perempuan? Enggak dong sini. Enggak ya? Ini ya. Karena kekerasan seksual itu terjadi juga Oh iya. Korbannya juga laki-laki. Ini ada catatan menarik juga. Kita punya ya. Survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2021. Oke. 4 dari 100 laki-laki perkotaan dan 8 dari 10 perempuan perkotaan mengalami kekerasan seksual. 8 dari 100. 8 dari 100 dan 4 dari 100. Laki-laki tuh 4 dari 100. Tengahnya lah ya. 4 dari 100. Enggak setengahnya. Enggak maksudnya setengahnya perempuan gitu. Oh korbannya ya. Yang laki-laki setengahnya ya. Sementara perempuan 8 dari 100 tuh mengalami kekerasan seksual usia 13-17 tahun. Jadi sebenarnya ini juga perlindungan tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Karena itu tadi perspektif korban. Mau laki mau perempuan. Cuman sekarang ini kan yang banyak ya perempuan kan. Tadi dari rasionya juga. Nah dari undang-undang PKS ini keuntungan buat kita keuntungan buat masyarakat Indonesia supaya kalau menjadi korban kekerasan seksual itu lebih mudah untuk melaporkan. Ada lagi keuntungan 10 poinnya yang harus di... Nah ini yang menarik nih. Ada 10 hal yang kita harus tahu kenapa undang-undang ini menjadi penting. Kenapa tuh? Iya kan? Kita punya catatannya nih Sin. Setiap perilaku nah ini penting nih. Setiap perilaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual. perilaku. Setiap perilaku pelecehan seksual adalah kekerasan seksual. Apa saja yang dimaksud? Lihat disitu jelas banget tuh. Tindakan ini pasal 4 ya. Satu. Setiap orang yang melakukan tindakan non-fisik ya tadi itu ya non-fisik ya. Apa sih non-fisik itu? Berupa isarat gitu. Iya. Atau tulisan. Gue ngirim sesuatu yang saya terutama lecehkan dulu gitu kan. Cabul. atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual itu termasuk sebagai pelecehan seksual non-fisik. Hukumannya paling lama penjara 9 bulan dan atau pidana denda 10 juta. Jadi sesuatu yang dulu dianggap sebagai lumrah godang-godain orang sweet-sweetin ngasih isarat ngasih tulisan macem-macem orang yang gak suka sekarang bisa lapor polisi. Polisinya sekarang PR-nya ya. Ayo polisi terima gak loh. Ini udah ada undang-undangnya nih. Iya. Dan polisi gak bisa nolak tuh. Gak bisa nolak kan. Udah ada undang-undangnya. Udah ada undang-undangnya. Nah. Apalagi nih mas keuntungan ada undang-undang TPKS. Ini yang paling banyak terjadi di belakangan kasusnya. Kalau teman-teman ngeliat di pemerintahan ya itu banyak banget kasus-kasus dendam kepada pacar atau apa dengan menyebarkan konten konten-konten yang tidak senonoh kalau dari pacarnya gitu kan. Banyak banget tuh kasusnya. Dan disini kemudian undang-undang melindungi revenge. Balas dendam pornografi. Kadang-kadang kalau udah putus langsung aku punya fotomu nih. Aku sebarin ke Twitter. Aku sebarin ke Facebook. Sekarang no way. Hati-hati. Ada undang-undang yang baru bisa kena pasal berlapis. Bisa kena pasal berlapis. Bisa kena undang-undang ITE karena menyebarkan. Tapi juga bisa kena ini nih. Pasal 4 ayat 1 tuh. Disini. Belajar seksual non-fisik kan tadi ya. Jadi ini melindungi aksi-aksi yang kayak gitu. Bisa lapor ya. Bisa lapor. Ancaman pun bisa langsung dilaporkan ya. Misalnya aku mengancam nih. Ayo kamu nanti tak sebarin loh. Belum dilakukan udah bisa termasuk ya. Bisa. Kalau kemudian ada indikasi bahwa itu punya kaitan dengan hasrat seksual. Selanjutnya. Pemaksaan hubungan seksual bisa dikenai denda dan pidana. Tidak ada konsen kena denda. Kena pidana. Dan kemudian dendanya itu 9 tahun dan 200 juta sih. Wow. Jika ada pemaksaan hubungan seksual pemaksaan hubungan seksual bisa dikenai denda dan pidana. Pasal 6. 9 tahun denda 200 juta. Pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tuh. Tadi ya. Dari 10 poin tadi ya. Detil banget ya. Pemaksaan perkawinan kemudian. Nah. Pemaksaan perkawinan juga bisa dikenai tindak pidana sebagai kekerasan seksual. Pasal 10 ayat 1. Ada hukumannya gak ya? Ada tuh. Ada. 9 tahun. 9 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Gak ada lagi tuh sekarang. Yes. Ada korban di Tapi yang penting juga masyarakat memahami ya undang-undang ini sehingga mereka tahu bahwa oh ini bisa gue laporin gitu. Iya. Benar-benar. Jadi gak takut lagi ada dasar hukumnya. Pelaku gak hanya dikenai pidana dan denda tapi ada juga pidana tambahan berupa pencabutan hak asum anak atau pengampunan. Pengumuman identitas pelaku selama ini kan masih dibulemburemin ditutupin pakai bat lava. Sekarang. Undang-undang ini mengatur kalau ada pelaku yang melakukan itu. bulak lavanya dilepas. Oh diumumin nih orangnya nih. Kenapa pengumuman ini penting? Supaya masyarakat tahu orang ini adalah predator atau pelaku kekerasan seksual. Oke ada Pak Bayer restitusi juga. Jadi gak cuman individu ya? Korporasi juga di itu ya? Betul. Karena banyak loh. Banyak. Di korporasi banyak banget. Kita sering banyak denger. Ada banyak kasus juga kan kemudian korporasinya melindungi gitu kan. Iya. Sehingga menutup-nutupi. Menutup-nutupi takut nama baiknya kenapa-kenapa lalu menghalang-halangi. Sekarang kalau korporasi menghalang-halangi penuntasan kasus kekerasan seksual ada hukumannya. Ada hukumannya disini. Itu nomor 6 itu. Ya kan? Korporasi yang melakukan PPKS. Pasal 13 dendanya 200 juta sampai 2 miliar. Wow. Tadi yang nomor 5 ada yang nomor 5 itu apa namanya? Tidak hanya dikenakan denda. Oh yaudah ya. Yang yang ke-6 adalah itu dia korporasi ya. Korporasi. Jadi korporasi eh termasuk itu institusi perkantoran ya? Maksudnya bukan korporasi dalam artian swasta di instansi lembaga-lelaga pemerintah iya dong? Iya dong. Karena kalau sebelumnya kan tindak pidana menyangkut individu ya. Sekarang ya ini organisasi perusahaan yang berada di situ ya termasuk yang lu sebut tadi tuh. Nice. Makanya bahagia ya. Ini menyenangkan ya. Senang banget. Oke. Nomor 7 tuh. Keterangan. Nah ini penting mas. Ini penting. Ini penting. Bacanya nomor 7 sih. Keterangan saksi atau korban dan satu alat bukti sudah cukup untuk menentukan terdakwa. Kenapa ini penting? Penting lah. Kekerasan seksual itu kadang-kadang tidak ada saksi selain pelaku dan juga korban. Gak ada lagi yang melihat. Iyalah. Kadang-kadang ditarik lah ke tempat yang sepi. Disitulah terjadi kekerasan seksual. Tidak ada saksi. Bukti yang mungkin bercecer korban gak akan mau ngelihat bukti itu di matanya. Buang lah. Karena itu trauma. Trauma. Dibuang lah itu. Kalau selama ini ketika buktinya mana? Ya gak ada. Mana mau kita menyimpan barang bukti yang menimbulkan trauma mendalam yang membuat kita kembali lagi merasakan kekerasan seksual itu ya kan gak mungkin. Dulu kan kalau satu alat bukti gak bisa maju tuh. Gak bisa maju. Karena dan gak bukan alat bukti. Alat bukti minimal dua gitu kan. Tapi sekarang bisa jadi alat bukti keterangan korban dan satu alat bukti sudah bisa. Sudah bisa. Cukup. Wuh. Mantep ini. Apa juga keterangan saksi keterangan ahli salat petunjuk keterangan terdakwa. Alat bukti lain berupa informasi elektronik tuh kalau misalnya ada ancaman WhatsApp, SMS, Twitter, DM, Instagram. Itu udah bisa jadi bukti. Sampai jadi bukti. Hati-hati. 8. Nah ini dia nih perspektif korban. Apa itu sih? Korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Ya. Keren banget. Ini perspektifnya luar biasa nih. Dulu itu kan cuma ngurusin pelaku doang. Iya. Korbannya nggak diurusin. Tapi sekarang korban mendapatkan restitusi. Layanan pemulihan. Dan layanan pemulihan. Artinya korbannya juga diperhatikan. Betul. Tadi kan yang lu bilang ya. Dia tertekan. Dia suruh. Orang yang mengalami gitu kan pasti maunya menyendiri kan. Sementara yang orang-orang Dapet stigma. Iya. Dapet stigma. Lu sih centil. Lu sih bajunya. Gak jelas. Tambah tertekan lagi kemudian. Nah. Itu lalu akan mendapatkan layanan pemulihan. Layanan pemulihan. Wow. Keren. Tapi. Tapi itu tadi mas. Undang-undangnya udah keren. Iya. Implementasinya. Implementasinya. Sembilan. Berhak mendapatkan penampingan. Dan sepuluh. Yang teman-teman harus tahu juga. Ah ini dia. Tidak ada restoratif justice. Gak ada. Jadi yang paling penting juga yang nomor sepuluh. Tidak ada jalan damai. Gak ada jalan damai. Biasanya. Kasus-kasus kerasan seksual itu udah damai lah. Keluargaan. 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 Ini gak ada. Ini gak ada. Jadi ketika terjadi kasus ini. Pidara. Polisi harus menyelesaikan secara hukum. Oke. Pak polisi. Ini undang-undang udah keren banget nih Pak. Tolong ya. Yang kata sini tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaannya. Implementasinya. Implementasinya. Ini yang patut dirayakan. Makanya sahabat. Kau maksud kau harus ikut seneng juga nih. Dengan adanya undang-undang TPKS yang dibisahkan. Tanggal 12 ya. Kemarin tanggal 12. Hadiah buat masyarakat Indonesia. Dan terutama kepada perempuan dan anak yang paling banyak mengalami keperasaan seksual. Oke. Mantap. Mudah-mudahan kita diskusi di Rangjern ini punya banyak manfaat ya. untuk sahabat kompas.com yang ngikutin di live Instagram, di Facebook. Nanti kita juga akan ketemu di Youtube. Kita ketemu lagi ya. Minggu depan. Ya betul. Thank you Mas Mbong. Thank you Cindy. Terima kasih juga. Bye teman-teman. Bye. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.